sebagai peserta yang menggunakan perangkat handphone nah kita lihat jika kita ingin menginginkan salah satu dari peserta yang masuk di dalam akun zoom kita ingin dijadikan sebagai cohost maka kita biasanya klik kanan disini klik kanan disini nanti muncul cohost disini tapi disini kita bisa lihat bahwa fitur menjadikan cohostnya ini tidak ada atau tidak aktif nah bagaimana cara kita mengaktifkan fitur cohost ini dalam zoom meeting ini karena kita mungkin memerlukan kalau dalam kegiatan webinar dan lain sebagainya kita memerlukan cohost ya untuk membantu kegiatan atau kelancaran kegiatan zoom meeting halo jumpa lagi dengan tutorial saya masih di channel Eko Riz Dianto channel yang membahas tentang seputar teknologi pembelajaran baik itu tips dan trik penggunaan software yang berkaitan dengan pembelajaran desain presentasi untuk kegiatan pembelajaran review gadget dan teknologi yang berkaitan dengan pembelajaran yang tentunya bisa membuat kita menjadi lebih inspiratif inovatif, kreatif, dan produktif nah bagi teman-teman yang merasa channel ini sesuai dengan konten-konten yang teman-teman inginkan langsung saja subscribe channel ini ya karena dengan subscribe teman-teman akan selalu mendapatkan update tutorial-tutorial yang kami berikan selamat menikmati halo jumpa lagi dalam tutorial saya semoga Anda dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan dari beberapa teman subscriber tentang bagaimana cara memunculkan fitur co-host dalam fitur di zoom meeting ya jadi beberapa teman mengalami kendala jadi ada beberapa teman yang ada tapi ada juga yang tidak ada nah bagaimana cara mengatur atau memunculkan fitur co-host di dalam sebuah aplikasi zoom meeting nah sekarang kita akan coba praktekan disini saya sudah membuka aplikasi zoom ya silahkan nanti teman-teman buka klik dua kali apa namanya aplikasi zoom meeting ya kemudian login oke dan ini saya sudah coba masuk ya di dalam aplikasi zoom meeting ya dan disini partisipannya baru satu ya saya sendiri dan yang berfungsi sebagai host nah nanti kita akan coba cek apakah peserta jika masuk nanti bisa di set sebagai co-host oke disini saya akan membagikan fitur linknya dulu fitur linknya dulu saya copy kan nanti ini nanti untuk bisa didemokan saya masuk sebagai peserta lain oke nah sekarang kita akan coba bagikan dulu linknya ya saya coba bagikan nanti saya akan coba masuk menggunakan perangkat handphone sebagai peserta disini saya bagikan saya buka saya bagikan lewat WA ya besides oke oke sekarang kita akan menunggu untuk saya masuk sebagai peserta menggunakan perangkat handphone oke ini saya sudah dapat ya ini saya sudah dapat kirimannya tadi kemudian saya akan join disini saya join saya buka dengan zoom zoom kita buka kemudian pesertanya disini saya tulis ya disini saya tulis sebagai peserta ya oke kemudian kita klik oke oke nah ini menunggu host nah disini kan di zoomnya ini kita admit ya jadi bagi teman-teman bagi orang yang mau join dengan kita jika kita ingin mendapatkan persetujuan kita aktifkan permissionnya atau waiting roomnya ya kita enable tapi bila teman-teman siapapun yang memiliki linknya itu langsung masuk teman-teman hilangkan checklist yang ada di bagian ini ya di enable waiting roomnya kita hilangkan seperti ini jadi nanti dia yang penting dia dapat link itu langsung masuk semua tapi kalau teman-teman aktifkan ini dia akan menunggu apa persetujuan kita oke disini kita admit saja oke kita bisa teman-teman bisa lihat ya oke ini teman-teman bisa lihat di handphone sebelah kiri ini sudah nampak ya sudah nampak kemudian ini saya matikan saja oke nah kemudian kita lihat di room zoomnya kita lihat di room zoomnya oke kita lihat pesertanya jadi ada dua peserta yang ada sudah masuk disini teman-teman bisa lihat ada dua peserta ini saya sebagai host saya menggunakan laptop dan ini saya sebagai peserta ya menggunakan perangkat handphone nah kita lihat jika kita ingin menginginkan salah satu dari peserta yang masuk di dalam akun zoom kita ingin dijadikan sebagai cohost maka kita biasanya klik kanan disini ya klik kanan disini nanti muncul cohost disini tapi disini kita bisa lihat bahwa fitur menjadikan cohostnya ini tidak ada atau tidak aktif nah bagaimana cara kita mengaktifkan fitur cohost ini dalam zoom meeting ini karena kita mungkin memerlukan kalau dalam kegiatan webinar dan lain sebagainya kita memerlukan cohost ya untuk membantu kegiatan atau kelancaran kegiatan zoom meeting kita oke nah kita akan coba masuk sekarang kita akan keluar dulu oke kita keluar dulu nah cara mengaturnya adalah seperti ini kita saya lift dulu ya oke saya lift dulu kalau kita lift nah disini juga lift ya oke ini hilang oke nah sekarang kita bagaimana cara mengatur agar fitur cohostnya itu muncul di dalam zoom meeting kita teman-teman buka saja browser ya kemudian kita masuk zoomnya di akun zoom via browser ya jadi disini ketikan saja di browsernya zoom.us oke kemudian teman-teman login ya menggunakan akun zoom meeting teman-teman ya teman-teman masuk kemudian setelah login ya setelah login nanti teman-teman klik klik my account ya klik my account nah kemudian teman-teman nanti fokus ke bagian sebelah kiri ini ada setting klik setting oke oke kemudian pada bagian in meeting basic ya in meeting basic oke teman-teman ke bawah nah kemudian teman-teman akan mendapatkan fitur cohost ya ini fitur cohost nah teman-teman disini lihat bahwa disini fitur cohostnya ini belum aktif belum aktif jadi teman-teman silahkan klik atau geser atau klik pada bagian yang hitam ini untuk mengaktifkannya oke sudah aktif nah setelah aktif teman-teman bisa buka kembali zoom meetingnya kita coba lagi ya kita bikin new meeting lagi oke kita coba lakukan hal yang sama ya hal yang sama tadi sebelumnya saya akan hilangkan checklist pada enable waiting room nya biar dia nanti bisa langsung masuk pesertanya tanpa kita admit dulu kemudian kita coba bagikan lagi ya ini bagikan lagi linknya copy linknya kemudian kita coba saya bagikan ke yang sama tadi disini oke nah teman-teman nanti bisa melip sorry nah saya akan coba masuk teman-teman menggunakan link yang kedua caranya kurang lebih sama seperti tadi ya kita tunggu sebentar oke nah teman-teman lihat disini sudah saya masuk ya menggunakan perangkat yang sama seperti tadi oke nah sekarang kita lakukan hal yang sama seperti tadi kita cek di partisipan kalau tadi kita belum atau tidak mendapatkan fitur cohost ya disini ketika kita klik more kita tidak mendapatkan fitur cohost nya sekarang kita akan coba apakah sudah muncul teman-teman bisa cek disini more nah disini sudah aktif ya sudah bisa menjadi cohost kalau kita klik make cohost oke ini ada peringatan seperti ini kita klik yes saja jadi disini ada host nya kita sendiri dan orang lain atau peserta dari zoom room meeting kita ini zoom meeting kita ini sudah menjadi cohost nah demikian teman-teman bagaimana cara untuk mengaktifkan fitur cohost di dalam aplikasi zoom meeting teman-teman selamat menikmati